Aku menganggap gak ada dukannya seneng asal Walaupun aku pernah dipukul tiga kali Jempolku pernah dijahit Bujuku dicakar tidur, ditutup diantem gayung Dipisoi, ah itu biasa lah Itu konsekuensi Cuman jujur sebagai manusia Aku wedi nih, udah gijini gak waparang mas Boleh diceritakan mas ini sedikit Memotivasi atau Dan kapan Dengan itu mulai Menjurikan Sinawrip Oke Sinawrip itu saya create sekitar tanggal 5 Oktober Tahun 2019 mas Konten-konten awal Sinawrip itu bukan konten ODGJ mas, enggak Konten ODGJ itu bulan Maret 2020 pas pandemi Disitulah saya turun ke jalan bareng dengan istri Pertama kali di depan RS Katayu Motivasi kami kenapa ngurus ODGJ jalanan Dan kita vlog munculkan di Sinawrip Agar yang di jalanan bisa ketemu keluarganya Satu Yang kedua memberikan edukasi ke masyarakat Bahwa orang gangguan jiwa ini harus diobatkan ke rumah sakit Bukan berobat ke tempat lain yang tidak merujuk kepada medis Karena fakta berbicara ODGJ itu kesehatannya Kesadarannya membaik pada saat dibawa ke rumah sakit jiwa Itu fakta Tapi kalau dibawa ke tempat lain Kalau dia belum parah-parah banget memang bisa Tapi kalau sudah psikotik berat Harus rumah sakit Harus minum obat Sepanjang hayat Itu mas Mas nek suka duka itu Aku menganggap gak ada dukanya seneng asal Walaupun aku pernah dipukul tiga kali Jempolku pernah dijahit Bujuku dicakar tidur Diantem gayung Dipisoi Ah itu biasa lah Itu konsekuensi Cuman jujur sebagai manusia Aku wedi nih ODGJ ini gak mau parang mas Saya tadi Saya cuman cerita Saya pernah ketemu ODGJ yang bawa parang dari 16 Nek guni serang Tapi saya pernah nyamperin ODGJ ini Kandang mas kudus Gawa parang semainnya Nek tegalan teloh Aslinya aku yuk deg-degan Tak parani Tak jat salaman Kok aku keras omong deg-degan Gementeran lho Ah menang aku Parangnya tak minta Aman sudah Terus tak bawa ke rumah sakit kudus Tapi aku pernah dilempar kunci Inggris Nek guni ODGJ Nek guni wedung coba Nek jebara perbatasan karun demah Evakuasinya Nunggu sisunya Pasti jatuh Karena kalau hari itu tak paksakan Pasti geger rame Dan warga tidak siap Padahal teman waktu itu Teman-teman pokos pasti siap sebetulnya Walaupun dia bawa arit Nek aku gak mau prank Mana gak aku lho mas Nera Aritnya mau semainnya Nek prank ku telung mentor Tak gebruk tangannya Aritnya tinggal Itu bayangan saya Tapi karena teman-teman gak siap Maka tak tanya ke keluarganya Mbak Adikmu turu jam piro Tangi jam piro Tangi jam 9 pagi Oke besok setengah pintu Aku sampai angkene Pagi setengah tujuh sampai sana Tidur tak sergap mas Aman ah Nah tak baku mas Jadi Si Naurib itu bukan orang yang sakti ampuh Seperti bayangan banyak orang Secara Supranatural Kalau tidak Saya tetap berstrategi dan menggunakan logika Nek deh gue bendu aku yuk minggir Tapi memang Kami sedikit lebih kendel Weh berani timbang yang lain Ngunur to' Kenapa namanya si Naurib ada makna dibalik itu Dan apa yang menyerahkan Mas Adi Berarti kalau orang awam itu kan malah Agak udah geji itu Alham menjauhi Iya Mendekati Mas kenapa si Naurib Yo Saya merasa bahwa saya Terutama saya lah ya Dan istri Yo kami bukan orang pinter mas Kami orang budu yang tetap harus belajar Jadi di kehidupan ini Dengan sesama dengan siapapun kami belajar Itulah Alasannya kenapa si Naurib Jadi kami ingin belajar Belajar hidup Hidup yang lebih bermanfaat Maka tagline saya Nguan sewa itu Belajar hidup dari kehidupan Nah kenapa kok ngurus UDGJ Mas tadi saya katakan Motivasiku Motivasi kami ngurus UDGJ Agar biar ketemu keluargani Karena jauh sebelum saya Buat konten si Naurib Mas 2007 itu pertama kali Saya dan istri Kasih makan UDGJ jalanan Dan saya sering ngobrol Dengan mereka Orang-orang teman-teman itu Ternyata banyak dari mereka Yang kehilangan keluarganya Plus yang memantik banget Saya mengakui terus Dari dulu Saya tuh pernah nonton Videonya Rian TV Bandung Mas Di channel Rian TV itu Ada UDGJ jalanan Yang ketemu keluarganya Setelah tayang Di Youtube Wah aku bisa melakukan nih Gitu loh Dan alhamdulillah per hari ini Sudah 220 lebih Mas UDGJ yang bisa ketemu keluarganya Setelah diurus di Naurib Ada yang dijemput Ada yang kita antarkan Gitu Selain nyali Tidak ada Jujur aku jawab Karena saya Orangnya nasionalis Mas aku Mbak hukumi apa Aku muslim Aku muslim Aku muslim ya Dan ritual yang seling Bukan ritual Kebiasaan yang selalu tak lakukan Ketemu di Giji adalah Saya pasti mengucap salam Mbak dui muslim Mbak non muslim Assalamualaikum Tetapi Nek Aku tahu wajahnya Papua Enggak mungkin aku Assalamualaikum Gitu loh Assalamualaikum Semua ngajak salaman Senyum ya Senyum Kebujuku aku mungkin cemberut Tapi ke UDGJ aku Enggak pernah mungkin cemberut Oh enggak ada kendala Mas Itu bagian dari Yang sering sampaikan Bagian dari dinamika Kalau awal ya Dulu kata mbak ini Tadi kita kesulitan Mencari tempat mandi Sebelum Sebelum muncul Kepikiran pom bensin Dulu saya nyarinya tempat masyarakat Atau tempat ibadah Tempat ibadah itu risikan UDGJ ini kan kotor ya Dekil, kumuh Gitu lah ya Kalau dibawa tempat ibadah itu Risikan aslinya Maka Saya mencari pom bensin yang lebih Lebih netral Lebih fleksibel Bayar ya bayar Gitu lah Gitu loh Dulu ya Hari ini sih gak ada Mas Semua Semua bagian dari dinamika lah Yang urus UDGJ itu Satu lagi Setiap kali Jangan ketemu dengan UDGJ Yang laki-laki Selalu menawarkan rokok Kenapa itu mas Fakta ya mas Walaupun aku gak berokok ya Rokok itu menenangkan mas Jadi UDGJ agresif Agresif tak kasih rokok Tenang mereka Buat panjirkan yang rokok Bisa memberikan jawaban Versi masing-masing lah Tapi fakta rokok Menenangkan Ada selama ini Vendors dari Patrik Rokok Yang Di Vendors gak ada Tapi saya pernah dikasih rokok Beberapa pres Dari perusahaan rokok Harusah tak sebutkan ya Harusah Promosi gratis Pada daerah Padahal aku berharap Barinya aku dikirimi Rokok sak kontainernya mas Mas Hadi Siap Selama ini Ada pertentangan Gak dari misal Keluarga Atau Saudara-saudara Atau mungkin Anak Atau sebetapa Oh gak usah Anul lagi Nah anak malah Tidak mas Anak Anak kulanang Itu Anak kulanang yang pertama itu Sering banget Tak ajak ngurus UDGJ jaman dulu Kan pandemi Libur lah sekolah Tak ajak turun ke jalan Anak kulan Kwe Jokloro Bilkis itu kadang masakin UDGJ Mas Kasih ngambilin makan Jadi anakku gak ada Masalah Di rumah Keluarga Nek awal tentu Ada yang komen gini Masa itu Mungkin udah diurus Kayak kurang gawean Nek hari ini Mereka support banget Semualah Karena Mereka tersadar Podo menungsa Gitu Semua-sema Mendukung Gitu Terakhir makin Harapan Mas Hadi Dengan Sina Urup Kedepan Tidak mulu-mulu Masih harapannya Yoh Sina Urup Tetap istiqomah Di jalan ini Kerumati Udi Giji Jalanan Dan mereka bisa pulang Dan terima keluarga Mas Sedih buat saya Dan istri itu Nek ada Udi Giji Ditolak pulang keluarga Walaupun sudah dikenali Mas Apakah ada banyak Saya berusaha memaklumi Memahami alasan-alasannya Misalnya Udi Giji Pernah bakar rumah Pernah bunuh orang Dak yuk wajar Udi Dia pulang Nggak ada yang merawat Karena bapak ibunya Sudah tiada Karena sebetulnya Mas Dengan Masih penyatayangan Udi Giji Di media sosial Masyarakat lebih Tersadarkan Hari ini Masyarakat kebanyakan Sudah enggak takut Dengan Udi Giji Mas Nek zaman dulu pedih Hari ini sudah enggak Mereka mau memberi makan Minum Rokok Itu sudah Jauh lebih bagus Daripada dulu Dulu hanya 1-2 orang yang ngasih Maka mereka cari makannya Di tempat sama Kalau hari ini Selama Udi Giji Sudah nakal Tinggal di satu tempat Wes mesti dirumati warga Gitu Oh iya Jokokendil itu Satu fenomena tersendiri Betul memang Yang kenal pertama Sinaure Tapi kemudian Itu secara menasional Mas Sampai diparodikan Keuntungannya adalah Hari ini banyak orang Yang berempati Dan bersimpati Ke Jokokendil Itu keuntungan buat dia Ya Rok Nah kemarin Barusan Dikubungi oleh tetangga Dan keluarga Bapaknya kangen banget Buat teman-teman Sinaure Lewat siapapun lah ya Nek ketemu Kusna Sina Jokokendil Kandani Kon Mule Neng Poro Dati Bapaknya kangen Gitu Siap Pertama kali Mulai turun jalan Jadi Mudikici ya Tahun 2020 Mas Libur pandemi Pertama kali Hari Minggu ya Daya Libur Pulang dari Surabaya Bulan Maret Pandemi libur Aku ngajar motivasi Mas Aku ngajar Basic Aku ngajar Ngurus Dikijikan harus berdua Nek sebelumnya Nek buat konten Aku Dewan Misal aku jagung Dengan Bocah sekolah Dengan disabilitas Itu Dewan Tapi Nek dalen Raiso Bareng dengan istri Sedari awal Emang dengan istri Gitu Jadi Bukan aku Singgah wangi Tapi kami berdua Gitu Sebelum Dibutang Odebicin Konten Konten Sinawri Bulu Awalnya Disabilitas Disabilitas Dan Anak-anak Sekolah Yang inspiratif Aku ini pernah Ketemu Bocah Sekolah Kita STM Sebulan Itu punya Gaji 7 juta Isong Gaknya Motor Custom Dini Itu Luar biasa Nomor Satu Kontennya Kesekolahanku Mas Memang Aku yang Kesekolahanku Ayu Pertama Namanya Sudah Sinawri Sudah 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 Benulogus Sinawri Kenapa Nama Sinawri Eh Nama Sinawri Kenapa Kok tidak U Kenapa Kok H Ini ceritaan Emang Sedari awal Itu namanya Sinawri Aslinya Sinawri Walaupun Sebetulnya Secara penulisan Huruf Jawa U dan Hu itu Sama Ho Pake huruf Ho Ho Yang Di suku Ho Yang Di suku Itu U Apa Hu Itu Sama Cuman Asalnya Sinawri Tapi Saya Tidak Paham Waktu Itu Jadi Pada Saat Saya Searching Di Google Sinawri Yang Muncul Bukan Sinawri Ku Yang Muncul Adalah Ma'ayah Ma'ayah Cak Nun Nah Gitu Loh Terus Akhirnya Tak Ganti Sinawri Nek Hari Ini Pelayan Cerita Buk Nah Itu Lebih Ketidak Pahaman Aku Oh Iya Mas Saya Belajar Banyak Tentang Itu Saya Diskusi Diskusi Dengan Banyak Orang Tentang Dunia Digital Saya Harus Menggunakan Istilah Istilah Apa Ya SEO Itu Ya Aku Belajar Itu Belajar Banget 2019 2019 Tanggal 5 Jadi Tanggal 4 Biolan Tahun Malem Tak Kasih Sebentar Ya Ada Lagi Mas Sampai 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 过 Sampai Sampai